Hai Assalamualaikum Halo sobat semuanya kali ini kita membuat pop ice kekinian ini dijual lima ribuan saja sudah untung besar loh penasaran dengan cara membuatnya ayo langsung kita simak saja menggunakan pop ice rasa taro ya sob sebenarnya menggunakan rasa apa aja juga resepnya sama aja kita menggunakan rasa taro dan rasa melon masing-masing satu biji karena kita akan membuat dua varian rasa ini ya sob semuanya untuk mempercantik tampilan kita menggunakan spidol ya kita gambar di spidol sesuka gambaran kita sebenarnya cantiknya itu menggunakan stiker ya atau sabron gelas cuma disini karena keterbatasan akhirnya saya menggunakan spidol untuk menggambar gelas tenang saja yang digambar di luar gelas bukan di dalam gelas jadi tetap bikin ya di siap sobat semuanya untuk gambarnya ini terserah kita mau gambar seperti apa yang penting terlihat cantik ya sob nah berikut ini susu SKM untuk satu porsinya itu dua sendok makan berhubung ini dua jadi kita menggunakan empat sendok makan kita masukkan air lalu kita nanti aduk ya buat campurannya di pop es tersebut kira-kira kalau satu gelas itu kan 250 mililiternya ini berarti dalam satu gelas ini 300 mililiternya sob kita aduk susu SKM tersebut nggak rata kalau tidak ada susu SKM bisa digunakan juga ultramil lebih mahal sih harganya cuma ini sederhana aja karena rasanya juga lebih nikmat ya karena am ada rasa manisnya berbeda dengan susu UHT itu karena manisnya selanjutnya es batu secukupnya mesis coklat yang premium ya usahakan yang bagus kualitasnya supaya nanti kalau dijual itu nggak ada yang komplain mesisnya bikin batuk ya oke ini bahan-bahan sudah siap semua dan langsung saja kita buat pertama kita ambil pop esnya ke lalu kita sobek kita masukkan ke dalam gelas yang akan kita buat yang tadi ya ini gelasnya ukurannya 16oz cuma kita pilih yang 16oz agak kecil karena biasanya kalau beda merek itu kan beda ukurannya walaupun 16oz sama tapi kadang ukurannya berbeda nah kali ini kita akan selanjutnya adalah pop es rasa melon tersebut tangkanya sama masukkan ke dalam gelas tersebut nah oke sudah selesai lalu kita kasih air air ini bisa air panas kalau air panas itu nanti larutnya lebih mudah kita kasih sedikit aja karena nanti untuk airnya kita sudah menggunakan susu SKM tersebut lalu kita aduk aduk aduk-aduk sampai merata ya ini tadi saya menuang airnya terlalu kebanyakan sebenarnya dikit saja karena ini akan dibuat untuk menghias dari gelas tersebut supaya terlihat cantik selamat menikmati selanjutnya kita masukkan es batu ke dalam gelas tersebut sampai penuh kita tuangkan susu SKM yang sudah kita aduk dengan air sampai penuh nah begini kita bagi dulu supaya rata ini ini sudah finishing ya terus nanti kita kasih topping message di atasnya nah ini dia esnya sudah jadi wow cantik kan gimana coba ini rasanya juga luar biasa nanti kapan-kapan kita bikinkan videonya tentang rasa ini tersebut ya ini seperti pop es biasanya cuma ini ada susu SKM jadi lebih manis dan lebih seger gitu ini kita jual Rp5.000an saja sambil memperkenalkan diri sekalian semuanya ini adalah usaha saya saya punya usaha es saya punya usaha es jadi kita buat Taiti, Teh Woji, dan Pop Es segala macam varian es ada alpukat kocok, durian kocok nah disinilah tempat saya jualan jadi saya menggunakan resep-resep yang saya buat dan tentunya resep-resep yang saya berikan untuk teman-teman semuanya sudah kami uji coba dan kami jual ini adalah eskapocino cincau seperti mana saya jual ini harganya Rp6.000 murah sekali dan mudah sekali cara pembuatannya bagi kalian yang suka silahkan like dan subscribe channel ini ya nanti kita akan dibagikan semuanya dan terima kasih Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati selamat menikmati